Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada Lintas Banwa kembali hadir menjumpai Anda Kali ini di pekan terakhir bulan Agustus 2023 Tepatnya 27 Agustus 2023 Serangka informasi dan ragam peristiwa penting dan menarik Yang terjadi satu pekan terakhir di kota Banjar Malsin Telah kami rangkum dan akan kami hadirkan Menemani akhir pekan Anda Pemirsa bersama saya Lini Astalina dari kawasan Siring Kami hadirkan Lintas Banwa sepekan selengkapnya Pemirsa kita memulai informasi yang pertama Dilintas Banwa sepekan minggu ini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Mengajak para pelaku perkebunan sawit di Kalimantan Selatan Agar berupaya melakukan akselerasi Program permajaan sawit hingga hilirisasi Melalui perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan Guna menjaga meningkatkan produksi Ajakan bagi pelaku perkebunan sawit di Kalimantan Selatan Supaya melakukan akselerasi program permajaan sawit Hingga hilirisasi Melalui perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan Disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Saat membuka rapat koordinasi kelapa sawit Seprovinsi Kalimantan Selatan Di satu mall room hotel berbintang di kota Banjar Malsin Selasa 22 Agustus 2023 malam Maklum saja industri sawit Indonesia Berperan penting untuk perekonomian Indonesia Di antaranya penghasil depisa terbesar Serta pendorong sektor ekonomi kerakyatan Dan penyerapan tenaga kerja Sehingga pelaku perkebunan sawit Diharapkan mendukung program permajaan sawit Hingga hilirisasi melalui perbaikan tata kelola sawit Secara berkelanjutan Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Menegaskan telah disepakati replanting sawit Mencapai 10.000 hektare Sehingga para pelaku perkebunan sawit Dapat menjaga dan meningkatkan produksi elahannya Apalagi dengan melakukan pola tanam tumpang sari sawit Bersama komoditi lain Seperti kacang, umbi-umbian Serta jagung dan lainnya Tanaman sisipan Agar petani tetap bisa hidup Lebih survive Harus bisa dilakukan Artinya tidak boleh ditebang saja Tunggu 2 tahun Pemerintah diam Enggak Kita berharap intervensi kita jagung Atau semacam Umbi-umbian Dan lain-lain Kacang-kacangan Bisa harus diintervensi ke dalam sana Jika sambil menunggu 2 tahun setengah Sawitnya berbuah Tentu saja Makanan-makanan interval itu bisa dilakukan Sidi melaporkan untuk Banjar TV Kita akan informasi lain Pemirsa Komisi 3 DPRD Kausal Terpaksa harus menunda Ekspos 3 proyek strategis Pembangunan daerah Yang bakal dilaksanakan Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ini pemirsa dilakukan Lantaran tidak hadirnya Pihak kontraktor dan konsultan Sebagai pemenang tender Tiga proyek strategis Yang dimaksud Yakni rencana Pembangunan masjid Di lingkungan kantor Set Daprop Kausal Tugu 0 km Dan pembangunan Anjungan Kausal Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Ekspos terhadap Tiga proyek strategis Pembangunan daerah Kalimantan Selatan Yang bakal dilakukan Dinas PUPR Provinsi Terpaksa ditunda Oleh Komisi 3 DPRD Kausal Ketiga proyek strategis Tersebut yakni Proyek pembangunan masjid Di kawasan perkantoran Pemprov Kausal Pembangunan Tugu 0 km Dan pembangunan Anjungan Kausal Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Ditemui saat pertemuan Di Aula Perwakilan Pemprov Kausal Di Jakarta Ketua Komisi 3 DPRD Kausal Khasah Rujani Menyatakan Ditundanya ekspos Tiga proyek tersebut Lantaran peserta ekspos Kurang lengkap Tanpa kehadiran kontraktor Dan konsultan Pemenang tender Karena itu rapat Akan dilanjutkan Dalam waktu yang Belum ditentukan Untuk membahas Persoalan teknis Masalah ini Ada beberapa Pihak Inggris Yang Hari ini Berbaruan Dengan kegiatan Yang tidak bisa Ditinggalkan Rapat Akan kita lanjutkan Di Dalam waktu Yang Belum ditentukan Untuk membahas Ke persoalan-persoalan Di peserta Yang Perlendahannya Kenapa ini Pak? Apa Peserta yang Ada Beberapa Pihak Persultan Diri Binas Pekerjaan Undang juga Ada pekerjaan Yang tidak bisa Ditinggalkan Wakil Ketua Komisi 3 HM Rosihan Nur Bahri Mengaku kecewa Karena Dinas PUPR Tidak hadir Secara Menjeluruh Berikut para Kontraktor Dan konsultan Pelaksana Pembangunan Meski intinya Tidak menolak Dari proyek tersebut Namun Untuk pertemuan Selanjutnya Tim eksekutif Beserta jajaran Dan mitra kerjanya Bisa hadir Secara lengkap Agar nanti Bisa mengajukan Pertanyaan Secara detail Sehingga bisa Menjawab pertanyaan Masyarakat secara langsung Maupun melalui Media sosial Permohon maaf Rapat ini kita tunda Untuk pertemuan Yang lebih komplit lagi Karena yang juga itu Pertemuan hari ini kan Tidak hanya Masalah Tuku 0 km Ada juga Tentang-tentang Taman Mini Dan yang lebih Disimpelkan tadi adalah Masalah Masjid yang ada Di perkantoran Penjabat Sebab itu Kami sekali lagi Minta kepada Tim Disimpul tim Sejajaran Sejajaran ini Dengan mitranya Bisa menghadirkan Secara lengkap Jadi Kita bertanya Secara detail Kalau masyarakat Bertanya juga Kami bisa menjawab Mohail Banjar TV Pemirsa Komisi 1 DPD Kalimantan Selatan Berdekat terus Mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel Untuk bisa Melakukan Pembenahan Terhadap Asrama Mahasiswa Banua Yang menjadi Tempat tinggalnya Ketika sedang Menuntut ilmu Di berbagai wilayah Salah satunya Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan AMKS Demang Lehmann Bandung Guna memberikan Semangat Mahasiswa Kalsel Yang sedang Menimba ilmu Pemenahan Asrama Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Di berbagai wilayah Terus Dikencot oleh Komisi 1 DPRD Kalsel Seperti baru-baru tadi Rombongan Komisi 1 Didampingi Biro Umum Setda Prof Kalsel Meninjau Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan Demang Lehmann Yang ada di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Dalam kunjungannya Rahman Norlias Menilai Asrama Demang Lehmann Ini cukup bagus Namun Ada beberapa catatan Lantaran Banyak aset Asrama Yang sudah Tidak layak Untuk segera Dihapuskan Oleh karena itu Politisi Partai PAN Ini meminta Kepada mahasiswa Yang menghuni Asrama tersebut Untuk Mendokumentasikan Aset Yang tidak layak Itu untuk Segera diganti Komisi Komisi 1 Komisi 1 Juga mengusulkan Agar di setiap Asrama Kalsel Kedepannya Ada Sekretariat Kerukunan Keluarga Banjar Atau KKB Sedunia Memantau Kondisi Asrama Mahasiswa Demang Memang Di Bandung Nah pada Kondisinya Asramanya Cukup Bagus Tinggal Pemudahan Dan Rehab-rehap Dingan Saja lagi Kemudian Ada beberapa catatan Kami Karena Banyak Barang-barang Atau Aset Asrama Ini yang Sudah Tidak Bisa Dimanfaatkan Lagi itu Agar Dilakukan Penghapusan Karena Kelihatannya Tidak Rapi Kalau Dibiarkan Itu Saja Jadi Kita Harapkan Anak-anak Masiswa Yang Membun Asrama Ini Untuk Mengadministrasikan Atau Memoto Dan Mencatat Barang-barang Yang Sudah Tidak Bisa Dimanfaatkan Lagi Untuk Mengusulkan Penghapusan Kepada Bapak Ibu Tim Komisi Komisi 1 DPR Kalimantan Selatan Yang Sudah Berkunjung Ke Asrama Kami Semoga Ini Bisa Menjadi Luas Juga Buat Kami Di Sini Semoga Bisa Terus Giat Beligiat Belajarnya Dan Juga Semoga Asrama Ini Bisa Lebih Diberhatikan Lagi Untuk Kedepannya Dan Bisa Lebih Baik Juga Dari Segi Fasilitas Kemudian Kami Berharapkan Ibu Biro Umum Sedda Provinsi Kalsal Melalui Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dan Aset Haji Israhman Mengatakan Terkait Beberapa Permintaan Mahasiswa Seperti Pengecatan Penggantian Atap Plafon Dan Sebagainya Sudah Diakomodir Dan Segera Direalisasikan Termasuk Jika Ada Kebocoran Juga Sudah Dianggarkan Memang Ada Perbaikan Ringan Sesuai Dengan Perbaikan Ringan Seperti Pengecatan Penggantian Kalau ada Perbocoran Dan Sebagainya Di Tengah Terlalu Dan Udo Sudah Dianggarkan Di Anggaran Poni Kemudian Terkait Dengan Permintaan Tentinya Serana Perasaan Memang Sudah Dianggarkan Kemudian Sudah Disetujui Insyaallah Dalam Beberapa Bulan Ini Sudah Dendak Keluar Dari Perubahan Kita Sudah Terus Kita Beralih Informasi Lain Pemirsa Pada Semester Pertama Tahun Ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjar Masin Berhasil Merenovasi Lima Buah Rumah Tidak Layak Kuni Yang Tersebar Di Seluruh Kecamatan Di Kota Ini Dengan Nilai Rata-Rata 35 Juta Rupiah Perunitnya Sementara Itu Wali Kota Banjar Masin Menyatakan Apresiasi Atas Program Tersebut Pasalnya Sangat Membantu Pemerintah Kota Dalam Mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni Kementer Informasinya Untuk Anda Basnas Terus Bergerak Untuk Menyeleraskan Visi Misi Wali Kota Banjar Masin Baiman Barasi Wan Yaman Salah Satunya Memberikan Hunian Yang Layak Kepada Warganya Seperti Terlihat Pada Semesta Pertama Tahun Ini Basnas Banjar Masin Berhasil Merenovasi Lima Buah Rumah Tidak Layak Huni Yang Tersebar Di Lima Kelurahan Yaitu Alak Selatan Sungai Lulut Kelayan Selatan Gadang Dan Belitung Selatan Program Ruti Lahut Tersebut Secara Sibolis Dilesebikan Wali Kota Banjar Masin Ibn Sina Dengan Penyerahan Kunci Rumah Kepada Lima Orang Penerima Manfaat Berlangsung Di Halaman Masjid Suwada Udara Alak Selatan Rabu 22 Agustus 2023 Ada pun Dana Yang Digelontorkan Untuk Perbaikan Program Ini Berkisar Di Angka 35 Juta Rupiah Per Unit Yang Sebelumnya Telah Dilakukan Koordinasi Dengan Jajaran SKPD Pemkot Banjar Masin Agar Tepat Sasaran Salah Satunya Rumah Yang Ditempati Bahrun Digang Mufakat RT 06 Alak Selatan Ini Yang Kini Sudah Layak Untuk Ditempati Setelah Sebelumnya Rumah Ini Hampir Roboh Dan Selalu Terendam Ketika Air Pasat Bahkan Untuk Menunjang Keseharian Unit Pengumpul Zakat Bangkal Selah Terut Membantu Mengisi Perabotan Rumah Kriteria Yang Kami Dapatkan Adalah Pertama Basnas Datang Kabup Pedak Kota Banjar Masin Kemudian Data Itu Kami Terima Berikut Kami Konfrontasi Dengan Dinas Terkait Dalam Arti Ini Dari Susia Dari Susia Kita Takon Ini Susia Ini Dari Kabup Kesera Kita Takon Ini Kabup Kesera Ini Dari Denis Kesehatan Tidak Jadi Data Itu Sebagai Acuan Untuk Melakukan Apa Namanya Check And Recheck Kalapangan Jadi Ini Yang Dapat Ini Sudah Sharing Dengan Pemerintah Kota Jadi Kadang Punyuk Membongkar Kadang Jadi Beberapa Indikatornya Itu Pertama Rumah Yang Dipugar Itu Rumah Hak Pribadi Siding Ditampilkan Dengan Alas Bukti Ada Surat Keterangan Tanah Baik Itu Sertifikat Maupun Segel Barun Hanya Bisa Mengucap Rasa Syukurnya Karena Sebagai Pegawai Serabutan Upah Yang Ia Terima Hanya Mencukupi Untuk Kebutuhan Makan Sehari-hari Dan Tidak Terpikirkan Bisa Bisa Menempati Tempat Tinggal Yang Layak Seperti Sekarang Terima Terima Emang sering kebanjiran gak sih ini Pak Pian? Iya, sampai sih. Jadi ini sudah bertinggi rumah lah. Selain Rutilahu, Basnas juga telah menyeluruhkan zakat, infak, dan sedekah untuk program bantuan pencegahan stunting, kebakaran, pendidikan, dan lainnya. Senilai 501 juta rupiah hingga akhir Juli tadi. Egon Goro, Bancar TV Ya, pemirsa, Lintas Banu akan segera kembali dengan beragam informasi lain diantaranya Polres HSS meriahkan hut ke-78 Republik Indonesia dengan berbagai lomba permainan rakyat. Tetaplah bersama kami di Lintas Banuasepekan.